Tukul kian membaik, tapi anak bungsungnya masih diselimuti kesedihan aktifkan tombol loncengnya manajer Tukul Arwana Rizky Kimonte harus memberi informasi tentang kondisi terkini sang pelawak pasca operasi di rumah sakit pusat otak nasional sama seperti sebelumnya, Rizky menyebut kondisinya berangsur membaik dan telah merespon perintah dari dokter yang menangani yang namanya baru operasi ya yang penting sudah ada respon angkat tangan, kaki kalau kemarin kan hanya kontak mata sekarang sudah ada respon perintah, kata Rizky Kimonte saat ini Tukul dijaga oleh sang manajer dan bergantian dengan putri keduanya Novita Eka Afriana sebab Eka putra sulung Tukul sudah harus kembali bertugas di Jawa Timur kena tidak demikian, berbeda halnya dengan putra bungsunya yang belum bisa diperbolehkan untuk melihat kondisi sang ayah ia hanya bisa melihat orang tuanya itu melalui video call ada Mbak Vita menjaga juga disini cuma kalau putranya yang kecil kan masih belum boleh masih update via video call tutur Rizky Rizky Kimonte juga menyampaikan jika putra bungsu Tukul Arwana masih terselimuti kesedihan melihat kondisi sang ayah semua putra putrinya pasti sedih apalagi yang paling kecil sedih lihat kondisi ayah yang sakit pasti sedih kata Rizky Kimonte selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati